Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Xtreme Tech, kita main Captain Tsubasa Zero Oke sebenernya gue udah coba game ini jaman masih japan fashion ya Tapi ini baru rilis global, jadi lumayan banyak hadiahnya Yang japan itu dulu mulainya masih anak sekolah semua ya Middle school, elementary school, anak SD Tapi ini langsung lompat Udah ada Snyder, udah ada Pierre, ada Diaz, segala macem ya Jadi, gue belum gacha teman-teman Ya karena susah juga masuk game ini ya, mungkin karena masih baru, banyak bug ya Jadi, berat ya untuk masuk, loading segala macem teman-teman Installnya aja agak susah ya Error mulu Oke, karena DB gue ada 4 ribu ya Kita Eh, kita shop lagi, kita transfer ya Oke, ini ada coin, ya coin transfer ini buat skill ya Jadi, kita buat upgrade skill Biar skillnya ini lebih kuat, ya kan Ada drill juga ya, kalau gak salah ya Ya, ini animasinya jujur aja menurut gue kurang ya teman-teman ya Dibanding CTDT ya Ini gambarnya lebih ke arah lucu-lucu aja teman-teman Oke, rare transfer ya Rare transfer ya, jadi ini bisa dapet pemain-pemain rare Pemain-pemain rare Bisa hari sekali, gratis Oke Oke, yang bagus itu bintang 3 ya Kalau di CTDT itu SSR lah ya Kalau 2 ini mungkin SSR ya Oke, ada nih, gue ada 2 nih Kita S ya Wah, juga lagi Ini jalan-jalan yang tadi nih Oh, beda ya Mesinnya dia kasih animasi ya teman-teman ya Kalau menurut gue ya Kasih animasi ya Nah, kalau kita lihat Ini lebih banyak pemain-pemain Yang di CTDT ini gak Gak ada mungkin ya 5 atau enggak mungkin gak di up Enak-enak sekolahnya ya Middle school, elementary schoolnya ya Oke, ini dikasih Karena release celebration ya Perayaan launching Jadi dikasih sehari itu multi Sekali Iya kan Sehari multi sekali Kita coba ya Wah, gak ada SSR Kalau ada SSR dia warnanya rainbow ya Yang bagus skillnya itu ada EX-nya belakangnya ya Yang bagus itu ada EX-nya Oke, kalau kita lihat skill-skillnya Agak sedikit beda teman-teman Sama CTDT Ya, untuk nama-namanya Tapi beberapa juga ada yang sama juga Oke kan Ada yang sama juga Nanti kita coba main Nanti kita coba main Coba-cepat ya Sekarang ada rainbow ya Oke, kalau yang ini Untuk DB bayar aja teman-teman Paid Ya, gue belum paid ya Kita coba yang ini Satu step Ya kan ada empat step ini Gue gak tau nih Satu step mungkin 3000 ya 3000 ya 3000 ya 3000 x 4 1200 ya Kita lihat dulu rate ya Misaki Junior Youth Sama Subasa Junior Youth 0,75 Subasa sama Misaki ya Subasanya Victorious Bicycle Kick Ada Misaki-nya White Lightning ya EX ya Nah, yang bagus itu EX Jujur gue belum dapet keeper teman-teman Ya, memang Semestinya itu untuk Re-roll gacha awal ya Carinya keeper Nah, katanya sih yang bagus itu Genzo Humbert ya Bukan yang Nanka Bukan yang apa namanya Sutetsu ya Tapi gue pilihnya Snyder aja lah Ya kan Tau-tau nanti Keluar yang baru Ya kan Keluar yang baru Keeper yang dibuat Wah, gak dapet tuh Selesaikan Tier Gigi Vein Ada Galvan tuh Galvan udah ada ya Oke, kalau double Dapet medali itu tuh Kayaknya ada Itu ada bulunya ya Ada bulunya ya Ngomong-ngomong keeper gak ada nih gue Keeper-keeper mendingan Kita lihat Oh, 3.000 ya 3.000 kali Oh, 3 kali 10 kali transfer free Oh, berarti 9.000 ya Totalnya ya Nanti kita lanjutin teman-teman Kita lanjutin Gacha Ya, kalau Udah cukup Kita lihat dulu timnya Oke, saya pakai CTDT teman-teman Ada Merah Merah Ijo Biru 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 Kalahin Merah Merah Kalahin Ijo Sama persis Cuman Agak ribet aja teman-teman Untuk Baru main Sama ya Jujur aja Gue juga ngerasa agak ribet Karena terlalu banyak Yang harus dinaikin Oke, terus Apa nih Biar Kita naikin ke 20 rata ya Teman-teman Kecil-kecil nih Gimana nih Gimana mau semangat Dimain begini nih Teman-teman Gimana mau semangat 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 ya ini bintang bisa dinaikin ke-5 ya mana nih coba kita lihat formasinya dulu ya に負けるものマシンがある どんな相手でも似せたいに負けない おさはがーだーっパンたかし 俺の力を評価してくれる限りあわーやはなさは今にいるつもりだ 成長してるんだ 俺はサウザーという意味で kita coba sekali teman-teman 俺や妹のマリーニー main story ya mana nih udah gitu ini mainnya auto ya mungkin ke depan bisa manual ya mungkin kalau manual masih mending ya kalau auto begini ya kita cuma jadi manager aja teman-teman kalau bisa pencet-pencet aja ya kan kita percet-percet ya ya nanti ini kalau udah udah nyala kita bisa pencet ya tapi pencetnya tuh kalau bisa pas bolanya di kita ya kecuali kita punya bukan ngerebut bola jadi bisa ngerebut karena kalau kita pencet kita pencet tapi bolanya kerebut itu gagal ya ini ini nita nge-drop ya kan kita kasih ke usaki deh si slider tadi baru ini soalnya ya kan baru nge-skill jadi cooldown ya matchupnya juga kurang ya teman-teman mencet gue ya ya ini kalau gue bilang sih ini lebih karena lucu-lucuan ya lucu-lucuan ya karena gambarnya juga kecil-kecil ya mungkin nanti kalau udah keluar yang gede-gede gambarnya jadi gede kali gue gak tau ya tapi junior yield dia juga ya begitu sama ya kecil-kecil begini ya keeper gue masalahnya sabun udah tuh kuasa oke ini teman-teman first impression ya kesan pertama gue main game ini teman-teman jadi jujur aja gue pribadi kurang ya kurang tertarik teman-teman ya karena gameplaynya seperti ini dan gambarnya juga seperti ini teman-teman ya gue lebih suka yang sedikit real ya kalau yang terlalu kartun begini gue sebenarnya kurang suka teman-teman kita sekali lagi ya ya jujur aja gue kurang suka tapi gue tetap main teman-teman gue tetap main ya mungkin ya mungkin main seperti dia saja ya teman-teman ini ya seadanya aja mungkin siapa tau nanti ke depan dia ada improve ada perubahan ya kan yang lebih bagus biar orang lebih tertarik ya mungkin karena dia baru rilis ini dia baru rilis dia sedikit baik ya teman-teman untuk pemain-pemain yang baru dia kasih apa namanya bomb apa dreamball untuk untuk gacha segala macem ya kan teman-teman gimana ya kalau kita lihat ya untuk gachanya juga lumayan mahal teman-teman sebenarnya mirip sekarang kayaknya memang standar harganya segitu ya rata-rata ya gue juga gak ngerti ya semua game rata-rata serentak tuh harganya begitu ya memang memang udah zamannya kali ya udah beda sistem gacha semua game sekarang ya coba teman-teman perhatiin sistem gacha semua dan gimana ya gue jujur aja kok belum ketemu serunya untuk game ini gue lebih jauh jauh-jauh gue lebih suka CTDT ya kan selain animasi bagus kita bisa main langsung ya kan main langsung udah gitu ada animasinya keren ya kan lebih menarik deh dan ini tampilan untuk interface ya untuk menu-menunya jujur aja gue merasa ini kurang ya dibanding game sebelah ya kan mana nih oke ya kalau kita lihat kalau kita lihat dia banyak terlalu banyak untuk awal begini terlalu banyak yang harus dilakukan teman-teman jadi jujur aja gue agak kurang ya oke teman-teman begini aja videonya untuk kali ini kesan pertama main Captain Tsubasa Zero ini mungkin next video mungkin nanti yang untuk game ini mungkin kita kumpulin dulu ya sampai bisa dua step lagi baru kita open lagi teman-teman oke sekian aja videonya kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman buat tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video